Sekarang kita masuk pada halaman 101 yaitu tas kedua meningkatkan vocabulary kita, meningkatkan pemahaman bahkan sebuah kata, itu maksudnya. Temukan kata-kata yang ditebalkan pada teks, kemudian cocokkan kata-kata tersebut, zam ini mengecu pada bold type words itu ya. Dengan makna yang benar di bawah ini, jadi ada diberikan ini maknanya, makna dari kata-kata tersebut yang kamu cocokkan nanti. Pergunakan konteks dari kalimat tersebut, pada kalimat tersebut untuk memutuskan kata-kata mana yang paling cocok dengan maknanya. Jadi yang ditebalkan itu adalah ini dia ya, awareness, terus ada municipal, ada household, ada reduction, ada trash, landfill, ini reduction sama ya, composting center dan itu dia, itu saja ya. Jadi sekarang kita mencocokkannya saja, saya kopikan ke sebelah ya, dengan menggunakan, nah itu dia, notepad, kita kecilkan, kita sandingkan dulu ya, kita sandingkan dengan teksnya ini, nah ini dia teksnya. Nah ini dia awareness, segala macamnya, nah ini kita lihat artinya apa nomor satu ini, nomor satu itu adalah sebuah untuk mengurangi atau sebuah pengurangan dalam ukuran, harga atau jumlah sesuatu, Atau tindakan mengurangi sesuatu, itu bermaksud dengan apa artinya, mana yang cocok dari nomor satu ini yang pengertiannya. Tentu yang cocok adalah reduction ini ya, nah ini dia, ini yang cocok, berkurang, berkurang volumenya, jadi nomor satu artinya adalah, kata yang cocok adalah reduction ya, itu nomor satu. Nomor dua, berhubungan dengan atau milik pemerintah dari sebuah kota, tahun ini kota kecil ya, atau kota besar, yang mana cocoknya kata dari di dalam kata ini. Nah ini dia, yang cocok adalah munisipal ya, nah ini artinya mengurangi ya, berhubungan, bukan mengurangi, berhubungan dengan milik pemerintah. Jadi maksudnya ini disini adalah sampah kota ya, sampah kota itu maksudnya. Nomor tiga, seluruh orang yang tinggal ya, ditinggal di dalam sebuah rumah. Nah itu yang nomor tiga ini artinya adalah, kata-katanya adalah household ya, ya di tiap rumah atau tiap, ya tiap rumah ini artinya. Setiap rumah berperan penting ya, dalam aktivitas, eh terlibat, ya setiap rumah, setiap rumah terlibat dalam aktivitas daur ulang. Nah itu dia, jadi ini artinya adalah household. Nomor empat, tempat untuk menanam, meninggalkan, atau maaf, tempat untuk membuat tanaman atau dadaunan menjadi kompos. Nah, jadi itu nomor empat ini adalah composting center, ya jadi tanaman mungkin, biasanya ini sampah dapur ini ya, misalnya kulit-kulit jeruk atau misalnya sampah-sampah dapur. Nah, itu menjadi composting, itu yang dimaksud dengan plants di sini dan leaves di sini, daunan. Nomor lima, pengetahuan atau pemahaman atas subjek atau situasi tertentu. Tentu, partikular artinya tertentu ya, itu nomor lima ini adalah, mana dia. Nah ini awareness, ya kepedulian, ya atau pengetahuan atau meningkatkan pengetahuan atau pemahaman akan sesuatu situasi atau subjek. Jadi, ini awareness ya. Nomor enam, nomor enam, sebuah tempat di mana sampah dikuburkan di tanah. Nomor enam itu tempat sampah dikuburkan, ya atau misal juga disebut dengan tempat pembuangan akhir. Nah, itu dinamakan dengan landfills, ya. Landfills, tempat pembuangan sampah. Nomor tujuh, yang terakhir, benda yang kamu buang. Ya, kamu buang seperti botol kosong, kertas bekas, makanan basi. Nah, jadi food that has gone bad ini, kalau diterjemahkan secara harfiahnya adalah makanan yang sudah menjadi tidak baik lagi. Nah, itu tetapi kita tidak bisa menerjemahkan seperti itu, itu diartikan menjadi makanan sudah basi. Nah, yang mana itu tentu adalah trash, yang sudah barang-barang atau sesuatu benda yang sudah tidak berguna lagi atau sudah tidak ada manfaatnya lagi, itu menjadi sampah. Nah, itu menjadi, ini artinya, apa, kata-kata yang cocoknya adalah trash. Nah, itulah untuk jawaban dari halaman 101, ya, 101, tas kedua. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Sampaikan pada teman dan guru, diskusikan dalam kelas, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sampai jumpa.